Jika Alkitab orang Kristen itu salah di akhirat nanti, orang Kristen masuk neraka dan Ustadz ini masuk surga bersama dengan agamanya. Dan jika Alkitab itu nanti benar, tetap orang Kristen yang masuk neraka. Karena yang menjalankan semua perintah di Alkitab itu adalah Ustadz ini dan agamanya. Kok bisa seperti itu? Kenapa saya bawa Alkitab? Begini, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan dan jaminan kehidupan kita sampai kelah di akhirat. Caranya begini, jika Alkitab Bible ini ternyata di akhirat nanti, dihukumi oleh Allah, oleh Allah sebagai sesuatu yang salah, yang kesalahan ini. Maka, orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Berikutnya, jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, ternyata benar ini dihukumi oleh Allah di akhirat, ternyata Alkitab ini benar, maka orang Kristen masuk, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Kenapa? Karena seluruh yang ada di sini, siapa yang menjalankan Alkitab ini? Orang Islam. Pertama-tama, saya harus bilang kepada Anda, kalau kita masing-masing agama itu sudah memiliki kitab suci, maka yang idealnya itu, Anda harusnya menjalankan dan menekuni kitab suci Anda. Bukan kemudian menjadikan kitab suci agama lain menjadi penuntun hidup Anda. Tapi yang lebih lucunya itu adalah, Anda jadikan kitab suci orang lain menjadi penuntun untuk Anda, tetapi Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu tetap masuk neraka. yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda yang bukan orang Kristen, lebih Kristen dari kami yang sudah Kristen? Inilah yang disebut dengan kesesatan dalam berpikir. Mengapa dikatakan ini kesesatan dalam berpikir? Yang pertama-tama, Anda mengatakan bahwa jika suatu saat nanti di akhirat Alkitab ini, dikatakan salah oleh Allah, maka orang Kristen itu akan masuk neraka. Tapi kalau nanti benar, orang Kristen tetap masuk neraka. Tapi Anda yang akan masuk sorga. Kan lucu, apa kaitannya iman saya dengan Anda dan agama Anda? Yang punya kitab suci kami, yang lebih tahu kami, yang melaksanakan kami, lalu tiba-tiba Anda mengatakan bahwa Anda lebih melaksanakan semua apa yang ada dalam kitab suci kami. Anda ini sebenarnya, apakah Anda menyadari bahwa apa yang Anda katakan itu justru membuat Anda kelihatan seperti kebingungan? Ketika Anda mengatakan bahwa kalau Alkitab ini salah, nanti orang Kristen masuk neraka. tapi kalau nanti Alkitab ini benar, orang Kristen tetap masuk neraka. Tapi Anda dan diri Anda dan teman-teman Anda tidak masuk neraka. Jadi Anda masuk sorga. Kan lucu, sebenarnya Anda bingung. Anda sebenarnya sedang bingung apakah Alkitab ini benar atau tidak. Makanya Anda kemudian mengandai-andai. Kan begitu. Tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa Alkitab itu adalah benar dan tidak salah. Itulah sebabnya kami mengimaninya dan melakukannya dan menjadi penuntun bagi hidup kami. Maka yang mengherankan bagi kami adalah mengapa Anda kemudian mengatakan bahwa Anda lah semua yang melaksanakan kitab suci kami. Apa dasarnya Anda mengatakan seperti itu? Dan apa dasarnya Anda menghakimi dan menjudge bahwa kami masuk neraka? Mau benar atau salah Alkitab kami masuk neraka? Memangnya Anda yang punya neraka? Memangnya Anda yang punya sorga? Sehingga Anda berani mengatakan seperti itu? Anda dan saya itu sama-sama manusia. Kita ini hanya mengimani apa yang menjadi jalan bagaimana sampai kepada sorga. Kalau di agama saya maka jalannya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang akan membawa saya masuk ke dalam sorga. Lalu di agama Anda kan sudah ada, ya lakukan saja, kerjakan saja. Jangan baper dengan agama saya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.